Intro Dijelaskan bahwa Sarah adalah perempuan tercantuk setelah hawa Kecantikannya tidak hanya terpancar dari wajahnya saja Tetapi juga dari hatinya Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim yang sangat setia Tidak hanya cantik, Sarah juga cerdas dan terkenal sebagai perempuan terbaik di zamannya Walau dikaruniai kelebihan sedemikian rupa Sarah tidak pernah lupa akan kewajibannya untuk patuh pada sang suami Nabi Ibrahim AS Ia selalu mengikuti kemanapun Nabi Ibrahim pergi Salah satunya adalah ketika keduanya hijrah ke Mesir dari Babylonia Saat itu, dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima oleh masyarakat Babylonia yang masih menyembah berhala Nabi Ibrahim dan Sarah akhirnya tiba di Baitul Magdis dan tinggal di Haram Tidak ada bedanya dengan Babylonia Masyarakat setempat juga menyembah berhala Kala itu, Mesir dipimpin Raja Amr bin Amru Al-Khois bin Mailun Yang kafir dan suka menghamburkan kekayaannya dengan berfoya-foya Ia juga sangat suka mencari perempuan tercantuk di kerajaannya Bila perempuan itu sudah bersuami, ia akan memaksa mereka untuk bercerai Kecantikan Sarah yang tiba di Mesir bersama Nabi Ibrahim Tentu menjadi sebuah topik hangat di kerajaan Hingga seorang pengawal memberitahukan hal tersebut kepada Amr Mendengar berita tentang Sarah, Raja langsung menyuruh pengawalnya dengan segera memanggil keduanya Ibrahim menyangbupi panggilan tersebut dan tiba di kerajaan bersama Sarah Sesampainya di kerajaan, Raja Amr langsung menanyakan siapakah perempuan di sebelah Ibrahim Lalu, Nabi Ibrahim menjawab bahwa Sarah adalah saudarinya Nabi Ibrahim berbisik pada istrinya agar mengaku sedemikian rupa Agar mereka berdua bisa selamat Di sini Nabi Ibrahim berbohong bukan untuk keselamatan dirinya semata Beliau khawatir Raja Amr akan membunuhnya Sedang saat itu hanya ada dirinya dan Sarah di muka bumi ini yang beriman kepada Allah Jika salah satunya meninggal, maka kesempatan untuk melahirkan generasi penerus agama Allah akan sirna Meski demikian, Allah tetap melindungi hambanya yang soleh dengan caranya sendiri Sarah kemudian dibawa oleh pengawal Raja Ia didandani dan dibawa ke hadapan Raja Sebelumnya ia melaksanakan salat dan berdoa akan tetap dijaga kesuciannya Perasaan Sarah sangat sedih Ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut disentuh sang Raja Ketika Sarah melihat Raja hendak mendekatinya, ia berdoa Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan rasulmu Serta aku selalu memelihara kehormatanku Janganlah engkau biarkan orang itu merusak kesucianku Lalu Raja itu merasa tercekik dan menghentak-hentakkan kakinya Sarah terkejut dan kembali berdoa Ya Allah, andaikan Raja ini mati Tentu orang-orang akan menuduh bahwa aku yang membunuhnya Setelah berdoa, Raja itu kembali sehat seperti biasa Namun, Raja itu tetap berjalan mendekatinya Sarah kembali berdoa Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan rasulmu Serta aku selalu memelihara kehormatanku Janganlah engkau biarkan orang itu merusak kesucianku Hal tersebut terjadi sebanyak dua kali Hingga akhirnya Raja tersebut ketakutan dan mengatakan pada pengawalnya Pasti inilah setan yang kau bawa kepadaku Kembalikan ia pada Ibrahim dan beri dia seorang hamba sahaya Sarah akhirnya terbebas dan bisa pulang ke rumahnya bersama Hajar Yang merupakan perempuan cantik hadiah dari Raja Terima kasih telah menonton!